Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eko Sunlistya Pahyedi Di sini biasanya dikenal dengan Pak Eko, Pak Hati seperti itu Alamat saya di Jalan Lawu Tiga nomor 7 Kota Majokoto, Rumnas Wates, Majokoto Provinsi saya adalah karyawan Perum Perhutani KPH Majokoto September, tahun yang lantur September tahun 2022 Itu saya itu sakit Dan itu nyeri semua Terus perutnya besar Kaki itu bengkak Bengkak, dikit sedikit Kiri, kekat kanan Habis itu ke perut Saya coba berobat secara medis Saya tes macam-macam Di diagnosa asites Ada pembengkaan di perut asites Ada kandungan air disitu Habis itu berobat jalan Akhirnya berobat-obat Terus diarahkan Terujukan ke rumah sakit Rumah sakit sempat nyamat Karena kondisi saya personal-senal Tidak bisa bernafas Sulit bernafas Sulit tidur Tidak bisa tidur bahkan Dan tidak bisa Jalan pun harus dipakar Alah karena Rasanya nyeri Seperti itu Bengkak yang terlebih Sampai nyunsew Kemaluan kandungan Kandungan juga bengkak Seperti itu Belum mengarah kemana-mana Akhirnya ke rumah sakit Sempat disedot Sempat dikeluarkan cairan Ada sekitar Terus 1,5 liter Sampai 2 liter Seperti itu Habis itu Saya bisa pulang Tapi dalam keadaan Masih sakit Medis juga menyarankan Untuk kembali lagi Karena Terus terang Belum ketemu penyakit Beobo Seperti itu Akhirnya Ya Mengarah ke dokter jantung Kemana-kemana-mana Akhirnya saya itu Nyusewu Tanah putus asa Tanah putus asa Akhirnya Sekira bulan Januari Tahun 2023 Tiga Itu mantu saya Itu Ajak saya Untuk berobat alternatif Diperkenalkan Ayopi Ke Medis Kalau papi mau Seperti itu Saya dikenalkan Kekus afif Kekus afif itu Juga ada Penobatan secara Atif buntur Dan kop Seperti itu Tapi dikombinasi Dengan Nutrisi Dan Konsep karnus Konsep karnus Seperti ini Saya konsumsi Saya konsumsi itu Sejak Januari 2023 Ini sama Apa Al-gakut sama Al-gati Saya minum kutin Lahan Perlahan Tapi Pasti Pembengkahan menurun Pembengkahan menurun Sampai saat ini Sampai sekarang Ya kira-kira Sudah setahun lebih Sekarang September September Sekarang September Jadi ya Satu tahun Sebab itu Keadaan saya Seperti ini Perlukan juga Masih ada Sisa-sisanya Masih genuk Kepala Tangan Masih Kulus Kelihatan tirus Tapi bersyukur sekali Kepala Itu saya Kemana itu Ke Kusafi Itu diantar Sama keluarga Entar mobil Turun di Papang Naik di Apa-apa Seperti itu Terus Tiga bulan Setelah saya Konsumsi Dengan konsep Karnus Dan Pengobatan Non-medis Tadi Saya sudah Bisa ke sana Sendiri Dan tidak Dihantar Pertama memang Dihantar Sama istri saya Berdua Sana Naik motor Digonceng Kantang saya Yang gonceng Terus Akhirnya Saya sudah Merasa Bisa enak Karena Sudah Mengecil Semua Kaki Macem-macem Akhirnya Saya Naik motor Naik motor Sendiri Sampai Sekarang Jadi Dengan jadwal Selasa Sama sabu Itu rutin Kuladara Saya Dulu Memang Sakit Itu Memang Kan Cek Semuanya Cek Semuanya Bada Macem-macem Itu Sempat 530 Tapi Saya Itu Anehnya Yang Gak Pusing Gak Lemes Gak Apa Bisa Saja Pernah 400 Iyan Juga Pernah 300 Kalau 280 Itu Sudah Sebojangan Seperti Itu Tapi Dengan Konsumsi Ini Saya Maksudnya Karena Konsumsi Ini Tapi Dengan Ini Kayaknya Energi Itu Ada Tambahan Energi Dari Supremen Ini Seperti Itu Terasa Saya Percaya Itu Soalnya Saya Pagi Itu Musum Ini Sama Sore Sama Sore Itu Musum Sire Akhir Saya Mengajak Kepada Teman-teman Saudara Sahabat Semuanya Marilah Hidup Sehat Jangan Seperti Saya Saya Dulu Memang Minum Minuman Minuman Sat 6 Merit Itu Penambah Energi Itu Seperti Itu Wacem-macem Cuman Susu Sambor Apa Itu Minuman Itu Ya Waktu Masih Muda Saya Seperti Itu Ternyata Itu Tidak Baik Untuk Kesehatan Termasuk Makan Makan Yang Tidak Teratur Makan Mie Instan Itu Seperti Jangan Mas Waktu Dulu Itu Monggo Kita Berberi Latu Sehat Dan Jangan Lupa Konsep Karnus Diterapkan Insya Sehat Optimal Demikian Testimuni Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Anda Semua Salam Sehat Konsep Karnus Cara Cerdas Untuk Sehat Jangan Terima kasih.